11.200 vaksin COVID-19 jenis Sinovac kembali tiba di Provinsi Jambi pada Rabu pagi di Gedung Balai Farmasi. 11.200 vaksin ini dikirim langsung dari Gundang Bio Farma Bandung sejak tanggal 12 Januari 2020 yang dikawal ketat oleh pihak kepolisian melalui jalur darat. PLT Kadinkes Provinsi Jambi, Raf Lizar, mengatakan, secara keseluruhan Provinsi Jambi sudah menerima sebanyak 31.200 vaksin dari pemerintah pusat dan sebanyak 17.400 vaksin sudah dialokasikan untuk kota Jambi dan Muaro Jambi. Raf Lizar menambahkan, sampai saat ini dirinya masih menunggu juknis dari Kementerian Kesehatan untuk pendistribusian vaksin ke kabupaten kota lainnya. 13.600 vaksin yang masih tersimpan di Gedung Balai Farmasi, Kawasan Perkantoran Gubernur Jambi, Tlanaipura, dikawal ketat oleh pihak kepolisian dan TNI. Selain itu, Raf Lizar belum dapat memastikan kapan dan berapa jumlah vaksin tahap ketiga dari pemerintah pusat untuk Provinsi Jambi. Kota sama, kita distribusikan. Itu harapan kita, mudah-mudahan petunjuk dari pusat sama dengan harapan kita. Artinya distribusi untuk yang tahap 11.000 ini masih juga menunggu petunjuk pusat? Tetap kita koordinasi pusat karena waktu dan petunjuk-petunjuk selalu tentatif. Jadi setiap hari berubah.